Tuh yuk Kuntluk ya, waduk, ya pulang biasanya itu waduk, waduk, waduk ini baris yang ponorogo wah, malah tepih-tepih ponorogo lah lah, belum nyari-nyari kalau misalnya itu tidak ada rukis kalau ada serintang oh, kenapa pak? iya, iya pak oke, makin jeng lah oke, makin jeng lah Ini saya akan mencoba mancing di Kalimati Singkil Ini dia Kalimatinya Lumayan ini spotnya cukup menjanjikan yang disini ya Tapi kita coba tilik-tilik dulu untuk titik spot yang lain Ini dia Kalimatinya Wah lah ini disini lebih sadu sekali daripada yang disana tadi Mantap ini spotnya luar biasa sekali Ini ada di daerah Sukoharjo ya di Solo Baru Kita coba di spot ini aja Ini spot depan sini aja Ini sangat enak sekali spotnya Depannya itu Wah mantap Iya 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 Set set langsung aja Iiiih Kamai sekali-kali mati Singkil Sukoharjo Kita coba Tapi sebelumnya seperti biasa Kita harus fondasi dulu Supaya bagus dan tidak ngelian Menu fondasi kita kali ini adalah Bak Pau ini tadi beli di jalan ketemu sama penjual bak Pau Ternyata juga hobi mancing Langsung saja kita santap Bismillahirrahmanirrahim Bak Pau hangat sambil melikmati suasana Kali Singkil yang sangat sehatu sekali pagi-pagi Suasanya mendung tidak panas Deber Sampahnya jangan lupa di kantongi Bulut di sini Gampang sepot Bismillahirrahim Alhamdulillah sudah cukup Mari kita melakukan penyerangan Seperti biasa penyerangan yang pertama adalah Bom andalan Kita jatuhkan dulu di area pertempuran situ ya depan situ Satu kepel saja cukup seperti ini Kita coba Bismillahirrahmanirrahim Ya seperti biasa kita siapkan amunisi andalan kita dengan rangkaian 3 mata kail yang atas kita kasih pelet untuk menarik perhatian untuk mengambil ikannya pakai menu utama ini ada cacing dan juga udang langsung saja Ya menurut info disini banyak ikan nilanya apa ya tenang langsung saja ya Bismillahirrahmanirrahim Kita coba tepat di atas kita ngebom tadi Set Oke Apakah benar ada nilanya disini Oh ada nila merah Ada nila merah Kelihatan itu Di depan situ Ada nila merah itu Kelihatan Nila merah kecil Mantap ya betul Ada nila merah kecil Kelihatan di depan situ tadi Tapi kalau di kamera saya yakin gak kelihatan Pertanda bagus ini Nila-nila sudah berkumpul di lapak kita ini Itu dia Langsung ada respon Kalau ini ya Tadi ya Oh Ternyata benar nila merah Ini mungkin tadi yang nongol ya Disana tadi saya kelihatan nila merah kecil Oke Alhamdulillah Setrek pertama kita di kalimati Singkil Sukoharjo Nila merah Oke ternyata ada nilanya Betul-betul ada nilanya Dan malah nila merah Tapi sayang ukurannya masih sangat kecil ya Alias bocil Makanya dari tadi Responnya bagus banget Nolil-nolil Tok ratanan Ternyata memang bocil-bocil Masian ukurannya itu dia Seperti itu ya Janjan Berjuduk-juduk Tapi kali ini Sepertinya 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 Kali ini Sepertinya Belum 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 Cetuk Ngancing Ternyata 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 Ya Allah Ternyata 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 cantik banget kena kali ini besar banget bro bro kali ini bro kali ini bro apa ini bro apa ini pedudu lumayan wah lumayan waduh kok ini pak ini lumayan ini ageng ini wajah 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 alhamdulillah ternyata disini selain ada nilainya juga ada monster ini ini monster sama ini diadai kepes ternyata disini ada buah tutunya juga malah petutu monster alhamdulillah oke kita coba lagi depan sini alhamdulillah itu diaris pokoknya bagus banget dari tadi cuma itu ikan-ikan kecil ini mau langsung bisa berbuat tutu mantap sekali kita lihat apa itu semoga petutu lagi baik-baik ternyata 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 ini dia yang dari tadi rusuh 0-0-0 ternyata ini gurame jawa pantas saja mau anggil menyantol ini 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 dia gurame jawa nah coba lagi ini aja sepatnya kita agak kandas kan kita agak dalam kan biar gak diganggu sepat target petutu aja katanya bapaknya itu tadi petutunya banyak disini ternyata 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 ini inilah kedua hari ini tapi masih segini-segini ukurannya inilah peletek disini mainnya ini andai pakai cacing fosfor ini pasti sangat jauh sekali nih sayang sekali tadi saya cek ternyata gak ada cacing fosfor nih garek cacingnya banget dok yaus akhirnya agak sulit ini babon ini beginilah ya kok cik bayi bayi kalau ada bayinya pasti ada babon ya biasanya kita tunggu cik yuk coba lagi sabar ya sabar ya ini andai pakai cacing fosfor wah panen nih nah kok pusat-pusat ya kita terbangkan dulu ini ikan helikopter kembali keluar angkasa ini naik sabu-sabu nih sangat membuat frustasi sempat terus ke tau deh ya tokih kurami jawa nih jutaan dengan tokih nare males tenen kurami jawa oke ini dia hasil mancing kita hari ini di kalimati singkil grogo sukoharjo daerah solo baru ternyata terbukti ada nilanya bahkan nila merah nah ini yang membuat saya masih penasaran seharusnya atau biasanya nila merah ini sangat suka sekali sama cacing fosfor tapi karena tadi ternyata cacing fosfor saya itu mati semua jadi saya hanya pakai cacing merah dan ternyata masih tetap ada dua ini yang makan dan ini dia ada bonusnya yang sangat-sangat luar biasa buat tutu sak lengen woi sak lengen ya tapi sayang sekali ini dia pengganggunya yang sangat-sangat menyebabkan sekali yaitu adalah gurame jowo ini sama seperti di cengklik ya pengganggunya adalah ikan ini oke untuk betutunya ini nanti akan saya coba dulu berikan kepada bos Toto apakah dia mau karena ini adalah salah satu makanan favoritnya tapi ini ukurannya sak minik eh bos tutu yurawani kita coba aja nah nanti kalau nggak mau kita kasihkan pengganggu-pengganggu ini alias gurame jowo kepada bos tutu langsung aja kita menuju bos tutu ini dia buat tutunya yang sak lengen ini hampir setara dengan tutu ya ini tapi masih saran tutu itu dia dia sudah mengincar ternyata apakah kali ini dia berselera makan setelah kemarin di dua episode dia mokok makan karena mungkin bosen sama nahol dan nila dan ini adalah salah satu makanan favoritnya bos tutu selain lele nah nanti kalau bos tutu nggak berani makan ini tentunya akan saya biarkan saja di dalam sini menjadi temannya bos tutu jadi peliharaan saya ada dua langsung saja kita coba berikan kepada bos tutu itu dia apakah berani bos tutu untuk menghajar ini tentunya sepertinya tidak berani karena ukurannya besar sekali tuh waduh tapi diserang oleh bos tutu wah berbahaya diajar juga loh bos tutu sepertinya wah tapi kalau cuman wah tapi nanti wah dimakan bro dimakan tapi aduh ditetel ya Allah bos tutu orang unuk wicara nih mangani kok manis kok buntut sih dia langsung sirain loh diajak waduh betudunya sudah terluka itu sayang sekali bos tutu kenapa makanya seperti itu caranya padahal saya tak ingin loh betudunya loh wicara oh ditutup keporakwi mana-mana saya tak cikok saya goreng diwek saya mau malah ikan mahal loh itu ikan mahal loh saya tidak ini dia gurame jawabannya akan kita kasihkan juga kepada bos tutu itu loh aduh saya malah kasihan nggak tega itu nanti akan saya ambil aja betudunya lalu akan saya goreng aja betudunya sisanya wais paron harus tutu kita akan coba kasih dulu gurame jawabannya apakah dimakan oleh bos tutu bismillahirrahmanirrahmanirrahim katakanlah gurame jawabannya eh pocoknya makan loh uh ini panggahora dia memang sukanya kalau ngebut tutu ya lele karena selera makannya sepertinya sedang tidak bagus ini bos tutu ini mbak ngapai oke karena bertutunya sudah tidak dilanjutkan lagi dimakan oleh bos tutu saya ambil aja wais paron wais asian saya malahan lebih baik langsung kita buat eti saja ini dia oke ini dia sisanya akan langsung kita tampung dulu ya terutama dua nilainya ini kita tampung dulu nanti kalau sudah besar kita akan kasihkan bos toto oke ini dia langsung kita masukkan pak penampungan set oke itu dia welcome to new home dan ini dia sepatnya ini satu ya yang satu tadi saya tinggal di rumahnya bos toto aja biar dimakan karena sangat mau nyebalkan sekali ini kurami jauh satunya kita amankan dulu set oke oke ini dia betul-betulnya bekasnya bos toto ini dimiknya sangat luar biasa sekali daripada tersiasiakan mending kita makan aja ya separuh separuh paron paron garo bos toto langsung kita eksekusi aja bismillahirrohmanirrohim ini dia langsung kita bumboni saja tidak usah pakai lama kita kita masukkan ke selat-selat dagingnya ini biar meresap bumbunya ini dagingnya banyak banget ini dagingnya oh itu dia kalian kelihatan gak ini isi ini daging ini dia betul-betul kalimati singgil turahane toto sudah siap untuk menuju penggorengan ini dia buat tutunya yang sak lengan wah kenah daging ini dia dagingnya betul-betul ditambah dengan nasi hangat lalu dicocol sambal seperti ini kelembor lagi daging betul-betul nasi hangat dan sambal kita makan bismillahirrohmanirrohim benar-benar daging dan ini dagingnya enak sekali rasanya betul-betul emang jauh sekali the best karena percaya daging lho daging untuk janurannya ini daging full lalu itu dikeiwak daging ini kurti pangan buntu malahan yowes turahane tak pek demikianlah fishing story episode kali ini terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir tanpa di skip-skip semoga menghibur dan menjadi manfaat untuk seluruh penonton setiap kembangan goyang simak terus keseruan mancing saya di fishing story episode-episode selanjutnya sampai jumpa lagi insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk gundlup yuk gundlup 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 Terima kasih.